Terima kasih Terima kasih Tidak hanya itu Bang Ipul juga diundang tampil di acara kopi viral di TransTV Tidak lembah setelah bebas dari penjara Begitupun dengan Habib Rizik yang melarikan diri ke Arab Saudi Pasca tersendung kasus Jad Asusila Saat pulang ke tanah air, ratusan Laskar FPI menjemputnya di Bandara Soekarno-Hanta Asalnya Kak, orang yang gak bertanggung jawab sama sekali terhadap Firza Hussein malah diperlakukan istimewa Seharusnya Firza yang dibela oleh Laskar FPI karena dia menjadi korban PHP-HB Rizik Ini malah terbalik pelaku PHP yang diistimewakan Ini juga yang menunjukkan kalau kadrun itu mikirnya terbalik Ragnar melanggar hukum yang dilakukan istimewa adalah Anas Urban Nengro Si Anas ini sebelumnya merupakan politisi yang cukup cemerlang Kipra politiknya dimulai sejak mahasiswa yang mana kali itu ia terpilih sebagai ketung PBHMI Terpilih menjadi orang nomor satu di organisasi mahasiswa terbesar itu Membuatnya dipercaya menjadi tim revisi undang-undang politik pada tahun 1998 sila Yang mana undang-undang ini merupakan salah satu tuntutan dari reformasi Kemudian pada tahun 1999 Anas ditunjuk menjadi tim sel parpol Yang bertugas meverifikasi kelayakan parpol peserta pemilu Selanjutnya ia terpilih menjadi anggota KPU periode 2001-2005 Yang menyelegarakan pemilu pada 2004 Pada 2005 Anas bergabung bersama Partai Demokrat Dan dipercaya menjabat sebagai ketua bidang politik dan otonomi daerah Karirnya semakin moncar paca Ia terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2009 silam Yang mana kali itu Anas memerai suara terbanyak Anas pun ditunjuk menjadi ketua fraksi Partai Demokrat di DPR Pada tahun 2010 ia akhirnya terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat Hebat, dalam kurun waktu 5 tahun saja Ia bergabung di partai berlambang bintang merisi itu Berhasil menduduki puncak pimpinan Padahal lawannya memperebutkan kursi Demokrat I waktu itu bukan kaleng-kaleng loh Bukan Andi Arief atau si gagap cipta panca laksana Melainkan anak emas SPI, Andi Malarangeng dan mantan sekjen Partai Demokrat Periode 2005-2010 Yang juga menjabat sebagai ketua DPR Marzuki Ali Dan karena merasa didukung oleh SPI, Andi pun kala itu optimis menang satu putaran Ternyata pengaruh SPI tidak mampu melunturkan aura Anas Sehingga ia dipilih oleh mayoritas peserta Kongres Partai Demokrat Sebagai ketua umum pada 2010 sila Karena pencapaiannya itu pula Anas dijagokan jadi capres 2014 Menggantikan SPI yang sudah dua periode mencapai Bahkan menurut hasil survei INSIS Ia menjadi capres muda yang paling populer kala itu Menyalahkan Priyo Budi Santoso dan Hidayat Nur Wahid Tapi semua pencapaian tersebut jadi sirna semua Pada tahun 2013 Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Lantaran terlibat korupsi Wisma Akhlit Hambalan Hingga ia difondis 8 tahun penjara dan didenda 300 juta rupiah Pasal permohonan peninjauan kembali dirinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung Nah pada April 2023 silam Ia menghirup udara bebas Paca keluar dari gerbang lapas suka miskin Anas pun disebut hanggat oleh simpatisannya dari HMI HMI memang cadas Ketua yang mengkritisi perilaku korupsi malah membangga-banggakan koruptor Di antaranya kader HMI yang tuat bergembira atas bebasnya Anas tersebut Adalah ketua KNPI versi lain hari sepertama Paca ex ketum demokrat itu bebas Ia dengan lantang mengatakan KNPI siap berjuang bersama Anas Padahal organisasi anggota KNPI itu ada banyak loh Tidak hanya HMI doang tapi ada juga GMKI, PMKRI, GMNI, PMII dan lain-lain Tidak mungkin semuanya pro terhadap Anas Di samping itu yang jadi ketua KNPI kan tidak hanya Haris seorang tapi ada juga yang lain Yang ini M. Riano Panjaitan Sudah bisa dipastikan si Riano ini tidak akan ikut-ikutan mendukung Anas Lantaran ia berseberangan dengan Haris Jadi pernyataan Haris KNPI siap berjuang bersama Anas itu hanya klaim sepihak dirinya saja Tidak benar-benar mewakili suara KNPI secara keseluruhan Kemudian lagi-lagi Haris kembali menyampaikan sanjungannya lagi kepada Anas Melalui akun Twitternya at KNPI Haris Yang menyatakan kalau Anis mau menang di BPRES 2024 Sebaiknya SPY menemui Anas Urbanirung dan meminta maaf kepadanya Benar-benar pelecehan terhadap Presiden RI ke-6 itu Yang juga ayah anda ketung demokras saat ini Tidak menunggu waktu lama Haris pun langsung kena geprek bazar Partai Demokrat Ngeco, mana ada Presiden minta maaf sama koruptor? Tutor pemilik akun Twitter at AJENQ16 Underskos Dengan ada ngaco juga Dan SPY itu mantan Presiden bukan Presiden Goblop, SPY disuruh minta maaf sama tukang korupsi? Kenapa sekarang Anas gak gantung diri di Monas? Takut mati ya Ujar pemilik akun Twitter at Syukur G12 Dengan ada menggabuk-gabuk Memang kala itu Anas pernah menantang gantung dirinya di Monas? Jika dia terbukti korupsi proyek Wisma Atlet Hambalan Dan dia beneran terbukti melakukan korupsi itu Tapi hingga kini belum digantung juga Super ngaco om Haris Jaka sembung naik ojek Gak nyambung Jek Kasus Anas sudah berkali-kali ke persidangan di beberapa tingkat Dan terbukti kalah Lanjut pemilik akun Twitter Edan Yahyar Semakin sering Haris memuja-muji Anas Semakin kencanglah dia dikeprek oleh bazar Partai Demokrat Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!